Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel TP.Tekno Oke guys, atau bosku ya, kali ini saya bagikan config lagi untuk GKMD kita 2.0 Terbaru versi TP.Tekno yaitu Ultra Pixel 9 Yang pastinya bisa kalian coba pada handphone kalian masih-masih yang sudah terinstall di GKMD kita 2.0 Semoga hasil dari config ini cocok dengan selera kalian ya guys Oke, tidak perlu berapa lama, seperti apakah hasil lebih jelas dari config yang saya bagikan Mari kita mulai ya guys, check it out Next, sekarang kita lanjut ya Seperti biasa, saya tunjukkan kepada pemula ya Bagi kalian yang sudah paham untuk tutorial cara install GKMD kita dan confignya Bisa di-skip Yang pemula silahkan simak agar tidak gagal paham Untuk kalian yang ingin mencoba GKMD ini pada handphone perangkat Android kalian Bisa kalian klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini Ada 2 APK GKM pilihan Ada versi clone dan original Nah, untuk pemilihan bahan APK yang tepat Jika kalian sudah terinstall GKMD banyak pada 1 perangkat handphone Android silahkan pilih yang clone Tapi apabila kalian baru pertama install GKMD silahkan pilih yang original tanpa ada bacaan clone dan GKMD kita Sofort atau bisa di-install pada handphone Android 9 ke atas Dan bisa dijalankan di banyak handphone Android Nah, selanjutnya apabila sudah di-download APK GKMD di-install saja seperti meng-install APK Android pada umumnya ya guys Tetap saja APK bahan GKMD kita 2.0 bisa dilanjutkan selanjutnya ya Tapi install Oke, di sini saya sebelumnya sudah menginstall GKMD-nya Ini juga saya sudah install file konfigurasi Bagi teman-teman yang belum tahu ya Ini config-nya sudah ditandai beberapa pengaktifan fitur seperti grid tab Ada multi-lens yang harus diaktifkan secara manual jika kalian tidak menggunakan file konfigurasi Kemudian ada manual focus leader Mode-modenya juga bisa kalian pilih sesuai selera Oke, seperti mode kamera, mode portrait, mode astrofotografi di mode foto malam Ingin menangkap Milky Way bisa menggunakan astrofotografi Saya menggunakan tripod agar hasil mode astro-nya lebih baik atau lebih maksimal ya guys Focus bisa dipilih infinity Yang hasilnya hijau pada handphone kalian Saat menggunakan GKMD kita bisa dicoba dengan mengaktifkan auto weight balance seperti ini Tapi, tidak perlu ditahui hasilnya tidak sama dengan pengaturan tanpa pengaktifkan auto weight balance Karena akan ada kesan hangat Atau cool yang membaca secara otomatis objek yang kita ambil ya guys Oke, video ini ada Dan yang lainnya Nah, untuk config kali ini setting-nya saya akan perlihatkan sedikit Ini lippacer Teman-teman yang pemula perlu ditahui ya Ini kalian bisa atur atau custom di bagian lippacer untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik Menurut kalian masing-masing disini Ada pengaturan seperti lip custom Yang dimana memiliki tone hasil warna yang berbeda-beda Google NGCAM ini bisa kalian pilih apabila sudah mengerti ya Ini pengaturan lippacer Setiap lensa berbeda-beda ya guys Ini ada ISO, ketajaman, dan yang lainnya Saturasinya di config kali ini saya menggunakan Saturasi 175 Kemudian The hands-nya 18.7 Kecerahan di angka 0.056 Default Ketajaman ini 1.500 Untuk metode pengabungan saya menggunakan Elisiber Selanjutnya untuk kurva warna pengaturannya Seperti ini ya guys Drag point 0.25 White point 0.32 Shadow di min 6 Kemudian highlight 20 Oke seperti itu ya Untuk pengaturan config kali ini Ultra pixel 9 Kemudian untuk kalian yang tidak menggunakan file konfigurasi Kalian bisa mengaktifkan lensa tambahan Ultra wide dan lensa telephoto disini ya Di settingan lanjutan lalu Scroll ke bawah ada pengaturan kamera bantu disini ya untuk mengaktifkan lensa tambahan Kemudian di eksperimental Kalian bisa menyesuaikan dengan level kamera 2p pada handphone kalian masing-masing disini ada Ubah format jendela bedik atau level kamera 2p jpeg atau uvi disini saya menggunakan device Redmi Note 9 pro jadi level kamera 2p uvi Ini vvinder nya lancar ya tapi apabila saya pilih jpeg jadi ngelag karena tidak sesuai dengan level kamera 2p pada handphone si Redmi Note 9 pro Oke seperti itu ya guys Untuk setting dan penjelasan config kali ini Beserta Gcam nya Selanjutnya kita langsung masuk aja ke tutorial cara install file config Bagi yang pemula silahkan disimak agar tidak gagal paham Oke untuk cara pertama atau tutorialnya Langkahnya bisa kalian masuk setting Kita bentuk folder secara manual dulu untuk menempatkan config yang nanti kalian download Masuk ke setelan Pilih konfigurasi seperti ini Lalu pilih simpan di kolomnya ketikan bebas sesuai selera lalu pilih simpan ya guys Kalau tahap ini sudah selesai tinggal di download Config yang saya sudah sediakan di deskripsi Tinggal di tab Ini alamatnya meda fair Kalau sudah di download ini formatnya zip Bagi teman-teman yang belum paham Jadi ini harus di ekstrak dulu Ekstraknya gampang Tinggal tab config format zip Ekstrak disini Nah ada password Untuk password si config ini ada di dalam video ini ya Salah saya agar lebih mudah menemukan pin atau kata sandi Jangan menonton video ini di skip-skip ya Agar mudah menemukan passwordnya Oke apabila kalian sudah menemukan passwordnya tinggal dimasukkan aja ya Nah kalau sudah kalian ekstrak benar memasukkan password Nanti ada folder ya guys tinggal kalian buka Di dalamnya ada 4 pilihan file config Nah untuk yang pemula silahkan simak ya Ini saya jelaskan Nanti ada 2 level kamera 2 api JPEG dan UV dan ada aktif auxlane Auxlane ini pengaktifan lensa tambahan ya Kalau tanpa bacaan auxlane Itu sebenarnya tidak ada tombol pengalian lensa tambahan Oke Semoga kalian paham Nah selanjutnya setelah jadi format XML Tinggal kalian pindahkan Tandakan Pindahkan ke dalam penyimpanan memori internal pada perangkat Android kalian Selanjutnya cari folder Geekcam yang sudah dibentuk Lewat setting tadi ya Oke guys kalau sudah ketemu folder Geekcam dibuka aja Selanjutnya ada folder di dalamnya lagi Config 7 dibuka lagi Kalau sudah masuk tinggal ditempelkan Config yang sudah terpilih Oke sudah masuk Selanjutnya beralih lagi Buka Geekcam ini kita 2.0 Setelah itu Untuk menampilkan pengistilan config Tinggal di tab bar hitam 2 kali ketuk Oke ada pilih konfigurasi Tab seperti ini Selanjutnya cari config yang sudah kalian pindahkan Oke ini dia untuk confignya Ultra Pixel 9 Karena saya menggunakan Redmi Note 9 Pro Sesuai saya jelaskan tadi Level kamera 2P Yo-Fi Auxlane nya bisa Pilih config yang ingin di install Selanjutnya untuk menginstall Tab kembali Merestart Geekcam Pertanda config sudah masuk ya Sekarang untuk Geekcam nya bisa kalian gunakan Seperti biasa Nah setelah ini berikut ini adalah Sample foto lebih jelas dari Config yang saya bagikan kali ini ya Ultra Pixel 9 Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 hasil dari konflik yang saya bagikan kali ini bisa dicoba sendiri semoga stabil dan tampaknya kita sudah di penghujung video sebelum saya hiri jangan lupa untuk mendukung channel TV Tekno kliklah tombol subscribe bagi yang belum like comment share video ini sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh